Jadi pastikan, perhatikan sebelum kalian membeli, jangan tergiur sama harga yang over murah Halo everyone, welcome back on my short channel, still with me, Tio Oke, masih di tema perkara fake and genuine atau asli palsu Menarik ya Kalau tempoh lalu aku udah bahas Seiko dan Casio G-Shock Kali ini aku mau membahas yang lain lagi ya, tapi masih tetap di tema asli palsu ya Ini adalah Jump Fashion yang trafficnya sebetulnya cukup lumayan tinggi ya, best selling banget ya Setiap orang yang pilih Jump Fashion selalu carinya merek ini ya Merek apa itu kalian pasti udah bisa duga kan Nah dari perbedaan ini, kalian udah tau nih, pasti yang koleksinya udah banyak, pasti udah tau nih Mana yang asli, mana yang palsu Sekali lihat nih ya, belum di unboxing Oke, seperti yang lalu-lalu aku akan unboxing dari yang sisi kanan aku dulu ini Buset dah, fosil Fontnya aja udah beda ya Buat kalian pasti yang udah tau, udah tau ya Tapi buat yang belum tau dan kebetulan suka sama tipe ini Dan kebetulan ini hints ya Yang aku bahas ini adalah salah satu tipe yang memang best selling juga Oke Wah, di dalamnya ada box lagi ya Walaupun fontnya emang off banget ya, beda banget Fontnya fosil tuh bukan ini Langsung aku buka Ais, lebay, boxnya kayu Boxnya keren sih ya Kalau dilihat, dibilang dari boxnya sih bagus kok Sebetulnya lebih bagus polos sih, tanpa ada embel-embel beginiannya sih Kalau polos nih keren Bener, kayu loh Serius Langsung aja aku buka Boom Oke, ini Adalah fosil tipe Grand Grand Chronograph Dengan marker Romawi Kalian pasti udah tau kan Tipe ini familiar banget ya Udah banyak penggemarnya Dan yang kebetulan Yang aku bahas ini Juga Adalah Varian warna Yang sebetulnya Best selling juga Ini adalah FS4735 Tapi saya ingat aku FS4735 Warnanya enggak white Gini sih Dialnya Dia lebih ke beige ya Atau mungkin lebih ke kuning gading Dibilang broken white enggak Tapi lebih ke arah beige Kalau ini warnanya putih Sekilas sih mirip ya Jujur Kalau ini orang enggak tahu Mirip Karena dia movementnya sama-sama chord Satu Terus mungkin ada yang bilang Biasanya nih kalau palsu Krononya enggak jalan Eh setelah gue coba Outs Krononya tetep jalan Tapi tetep ada perbedaan Tombolnya berasa off Kejauhan Waktu dipencet Ini rasanya kayak kita harus Mencetnya dalem banget Gini baru berasa Tapi kalau dibilang jalan Jalan krononya Dan ini tipe yang memang Enggak ada Tanggalnya ya Strapnya Nah salah satunya ya Inciri khasnya ya Fossil itu Brand fashion yang membuat Produk-produk yang rata-rata Memang kulitnya Jadi berasa banget Kulitnya ini berasa Lebih kaku Warnanya juga lebih off Teksturnya juga Enggak selembut yang asli ya Terdapat Samar-samar ya Ada Enggrave Logo fosil yang lama Tapi tetep sih Walaupun ini Logo engrave yang lama Kalaupun yang asli Itu pasti Enggravenya akan jelas ya Deboost atau embosnya Itu pasti jelas Ini kayak samar-samar Kalau gue gak hafal bener Gue gak tau nih Tadi apaan nih Tompel atau cacat Atau apaan ya Tapi untuk Springbarnya Sama-sama Quick Release ya Jadi tinggal congkel Keluarin strapnya langsung Backcase yang asli Sama yang palsu Kalau yang palsu Pada lain tipe Aku pernah nemuin Belakangnya brush Kalau ini Sama-sama polished Wah mirip banget dong Ya mirip sih Sekilas Tapi untuk Enggrave laser-nya Yang all stainless steel Terus ada FS4735 Sama font Fosilnya ini Kelihatan banget Bedanya Walaupun ini terlihat Sekilas Buset Kayak yang asli ini Sama-sama polished Mengkilat ya Atau mungkin mirror Oke ini sekilasnya ya Langsung aja Aku unboxing Yang ini Oke Dari boxnya Kalian yang udah punya Sekali lagi Pasti udah tau kan Buat aku infoin ya Kalian ini adalah Box defaultnya Fosil Bukan berarti Fosil gak punya Box yang lain Ada Tapi tipe tertentu Biasanya Kalau yang box set Yang dapet strap Atau yang dapet Gelang Anything Itu biasanya Boxnya Bukan berupa Tin can Atau kaleng Tapi ini Box default Jadi seharusnya Kalau kalian beli Fosil Dimanapun Selama itu asli Box defaultnya ini Terus dia Terdapat Buku Garansi Dan manual Seperti ini Tebelnya segini Dan terlihat lagi Printingnya Juga rapih Biasanya Yang palsu Juga ada Cuman Gak setebel ini Lebih tipis Kayak kertas Printing Murahan Gitu Dan dibikin Logo fosilnya Berwarna-warni Biasanya Dan Kualitas printingnya Juga gak seperti Default logo aslinya Dan Masih ada Plastik pelindung lagi Memang kadang gak semua Tapi Biasanya Fosil Memperhatikan ini Untuk packagingnya Langsung aja Aku buka Ini Sekarang Dua-duanya Udah aku Unboxing ya Hayo Mana yang asli Mana yang palsu Bisa tebak gak Kalian Buat yang Udah punya Tipe ini Tentunya Pasti udah bisa Bedain dong Aku bahas Yang kiri ya Ini dia FS 4735 Warnanya Bukan white Tapi Lebih sedikit Beige Mungkin Kalau disini Karena Lampu aku Kayaknya terlalu terang Ya Jadinya Agak Sedikit Gak terlalu Terlihat Kecuali Memang di Nah Ini dia Bedanya Ini tadi Yang fake Dia bener-bener Putih Tapi Ini yang asli Dia agak Sedikit Beige Atau putih Gading ya Khusus Untuk tipe FS 4735 Bukan berarti Fosil gak ada Dial ini ya Yang geren Dial putih Ada Tapi variannya Bukan seperti ini Dan kodenya Juga beda Nih Kalian tau Bedanya Sekarang Dan untuk Lighternya Lighternya Disini terlihat Dia lebih Rapih Dari segi Stitch Cutting Dan bahannya Juga lebih Bagus Dan lebih Lembut Ketebalannya Juga Beda Ini dia Bedanya Lebih Solid Warnanya Juga Dibuatnya Lebih Made Bukan Dove Tapi Lebih Made Bahkan Gak usah Jauh-jauh Dari segi Tagnya Aja Juga Udah Beda Tagnya Yang ini Lebih Kasar Kalau Yang ini Lebih Halus Warnanya Memang Terlihat Seperti Serupa Tapi Tak Sama Tapi Beda Nah Kalau Ini Tetap Kronografnya Tetap Jalan Tetap Bisa Difungsikan Cuman Bedanya Waktu Ini Di Pencet Tombol Kronografnya Nah Dia Akan Berasa Seperti Ada Klik Gak Kayak Tadi Yang Tiba-tiba Ngelos Banget Dan Mencet Harus Dalam Banget Kalau Dia Ada Berasa Bunyi Klik Stop Reset Oke Kita Menuju Pada Bagian Belakang Terdapat Logo Fosil Yang Modelnya Persegi Empat Disini Mungkin Gak Semua Strap Fosil Menggunakan Logo Ini Tapi Tetap Disini Engravenya Terlihat Jelas Jelas Tertulis Fosil Dan Fontnya Juga Beda Backcase Sama-sama Polished Cuman Disini Terlihat Laser Engravenya Di Backcase Untuk Tulisan All Stainless Steel 5 ITM Sama Engraven Logo Fosil Sendiri Ini Konsisten Sama Untuk Kode SKU FS 4735 Ini Semuanya Tekanannya Konsisten Semuanya Teksturnya Sama Beda Sama Yang Ini Ada Yang Dalam Ada Yang Enggak Dan Ini Logo Fosil Over Terlalu Tebel Dan Terlalu Besar Dan Gak Rapih Beda Sama Ini Konsisten Tetap Ada Logo Fosil Dan Font Fosil Yang Rapih Disini Terlihat Engravenya Ketebalannya Ketebalan font Ukuran font Semuanya Kalau yang asli Konsistensinya Jelas Kalau yang Ini Bisa Dilihat Aja Di Pantulan Cahaya Besar Kecilnya Enggak Sama Font Dan Biasanya Kalau yang Fake Dari Sigi Kemasan Atau Warna Segala Macem Dibuat Terlihat Apa Ya Kalau Orang Bilang Lebay Atau Mungkin Agak Berlebihan Padahal Sebenarnya Enggak Perlu Seperti Itu Ini Yang Membedakan Jadi Buat Kalian Yang Masih Ragu Untuk Ingin Meminang Fosil Ini Pastikan Perbedaannya Cukup Terlihat Walaupun Sekilas Mirip Tapi Pada Font Fosil Dari Segi Fisik Font Cutting Itu Semuanya Yang Asli Terlihat Lebih Rapih Dibanding Yang Palsu Dan Terdapat Juga Tadi Yang Sebelumnya Aku Bahas Adalah Dari Kemasan Kemasan Fosil Selalu Mendapatkan Tin Can Itu Default Box Beli Dimanapun Jadi Kalau Seandainya Kalian Nemu Seller Tiba-tiba Box Bapet Bukan Yang Itu Terus Kalau Seandainya Pengen Tin Can Harus Menambah Biaya Udah Langsung Tinggalin Ini Perbedaannya Movement Sama-sama Quartz Chrono Tetap Jalan Tapi Ada Perbedaan Kaliber Biasanya Mempengaruhi Perbedaan Fungsional Ini Waktu Dipencet Kalau Enggak Benar-benar Diteken Banget Dia Enggak Akan Bekerja Dan Kayak Berasa Pairnya Gimana Kayak Lose Gitu Sih Kalau Ini Berasa Banget Ada Klik Klik And Then Another Klik Buat Reset Dan Secara Estetika Warna Yang Original Lebih Harmoni Dibandingkan Yang Palsu Walaupun Terlihat Lebih Pekat Tapi Off Dari Segi Dial Terlihat Disini Yang Asli Lebih Halus Engravenya Pemasangan Markernya Juga Lebih Kelihatan Lebih Halus Untuk Dipenjok Dan Disini Kelihatan Lebih Ada Sedikit Off Serupa Tapi Tak Sama Memang Mirip Tapi Ada Perbedaan Tetap Asli Perbedaan Perbedaan Oke Itulah Informasi Untuk Kalian Yang Menyukai Brand Fosil Ini Dan Masih Ragu Akan Perbedaan Perbedaan Asli Asli Palsu Di video Ini Aku Udah Jabarin Sama Kalian Jadi Pastikan Perhatikan Sebelum Kalian Membeli Jangan Tergiur Sama Harga Yang Over Murah Ada Bagusnya Kalian Bener-bener Bersabar Cari Tau Asli Palsunya Seperti Apa Jadi Biar Tidak Terjerumus Oke Sekian Dulu Untuk Video Asli Palsu Brand Fosil See you On the Next Video Bye Bye